Halo bro, ketemu lagi dengan gue dan Iram Di video kali ini gue akan bahas tentang derma roller Kenapa gue pake derma? Karena gue merasa berawak gue masih belum maksimal Di daerah dagu misalnya itu masih banyak yang kosong dan blank spot Kemudian di daerah pipi masih banyak yang velus Belum maksimal pertumbuhannya Jadi biar pertumbuhan dan progresnya lebih maksimal lagi Gue pake derma Karena derma roller bisa meregenerasi kulit kita Dan bisa mengangkat sel kulit mati Juga bisa lebih membuka pori-pori kulit kita Jadi minoxidil bisa meresap ke pori-pori kulit kita lebih maksimal lagi Dan mungkin progres pertumbuhan berawak kita bisa lebih maksimal Karena gue mau pake derma jadi berewok gue trim dulu Gue trim pake nomor kosong Jangan dikerok ya Sayang kepelusnya Gue trim biar gak kealingan oleh layih-layih berewok yang panjang Dan biar jarum derma bisa langsung nusuk-nusuk ke kulit gue Oke lanjut ke alat-alat dan bahan-bahan yang perlu lu siapkan Yang pertama pastinya lu perlu nyiapin derma roller Disini gue pake derma ukuran 0,5mm Ukuran segitu menurut gue cukup untuk membuka pori-pori kulit saja Jadi saat lu derma ke kulit lu Gak bikin kulit lu ampe berdarah-darah Cuma bikin kulit lu merah dan keliatan sedikit bengkak Selanjutnya krim anestesi Lu perlu nyiapin krim anestesi ini Buat lu olisin ke kulit Yang mau lu derma Fungsinya biar kulit yang mau lu derma lebih mati rasa Dan saat jarum-jarum derma nusuk ke kulit lu Itu gak akan kerasa Selanjutnya lu perlu nyiapin serum buat kulit lu Disini gue pake biotinanuskar serum Nah serum ini fungsinya bisa membuat kulit luka lebih cepet kering Jadi setelah lu selesai derma kulit lu Lu langsung olisin serum ini ke kulit lu Selanjutnya lu perlu nyiapin alkohol Anjay lupa ininya belum dicabut Alkohol bisa lu pake buat mensterilkan derma roller Sebelum lu pake ke kulit lu Disini biasanya gue pake alkohol buat mensterilkan derma roller Selain pake alkohol Lu bisa pake air anget buat mensterilkan derma roller Tapi menurut gue buat mensterilkan sesuatu Bagusnya pake alkohol sih Selanjutnya lu perlu nyiapin kain kasa Nah kain kasa ini bisa lu pake buat bersihin kulit lu Setelah lu selesai pake krim anestesi Jadi setelah lu selesai pake krim anestesi Dan kulit lu udah mati rasa Sisa-sisa krim anestesi itu lu bersihin pake kain kasa ini Selanjutnya lu siapin wadah buat mensterilkan alat derma roller lu Disini gue pake wadah yang gak terlalu besar Biar pemakaian alkoholnya tidak terlalu boros Oke lanjut ke cara pemakaian Yang pertama lu rendam derma roller disuatu wadah Dengan memakai alkohol buat mensterilkan derma roller lu sebelum lu pakai Untuk lama waktu perendamannya Sebetulnya 10 menit pun sudah bisa diangkat Tapi disini gue biasanya nunggu seselesainya gue pake krim anestesi Yaitu sekitar 30 menitan Cuci wajah lu sampe bersih Selanjutnya pengolesan krim anestesi ke kulit lu yang mau lu derma Oles krim anestesi ke area kulit yang mau lu derma Terutama ke area kulit yang memang masih blank spot Dan area kulit yang memang brewoknya masih pelus-pelus Disini gue oles krim anestesi secara menyeluruh Walaupun area kulit itu sudah tumbuh Brewok secara terminal akhir dan sudah tumbuh lebat Tapi mau gue derma semuanya Biar pori-pori kulit gue lebih terbuka Dan mungkin bisa membuat progres pertumbuhan berok gue Jadi lebih cepat dan brewoknya lebih rapat lagi Demin selama 20 menit sampai 30 menit Sampai kulit lu mati rasa Setelah lu demin selama 30 menit Dan kulit lu udah mulai mati rasa Lalu sisa-sisa krim anestesi yang ada di kulit lu Lu bersihin pake kain kasa Selanjutnya rolling area kulit kalian Dengan derma roller Derma kulit lu yang tadi udah lu olesin krim anestesi Diderma secara merata Dan agak sedikit ditekan Karena ini gak akan terasa sakit Karena ini sudah mati rasa Itu efek dari krim anestesi Membuat kulit menjadi mati rasa Dan tidak akan terasa sakit Lu bisa ngederma kulit lu secara vertikal Ataupun horizontal Yang penting jangan sampai ada bagian kulit Yang terlewatkan Supaya pori-pori bisa terbuka secara merata Anjay ngeces Sorry bro, sorry bro Gue terlalu semangat Tapi gue gak nyaranin ngederma Bagi kalian yang mempunyai jerawat parah Di area kulit wajah kalian Ntar saat ngederma jerawat lu pecah Atau bucat gimana Karena gue pake derma Yang jarumnya ukuran 0,5 mm Jadi saat gue derma kulit gue Itu gak harus sampai berdarah-darah Karena untuk derma yang jarumnya ukuran 0,5 mm ini Hanya untuk membuka pori-pori kulit aja Dan mengangkat sel kulit mati pada kulit kita Rolling terus jangan sampai ada yang kelewat Terutama di daerah kulit Yang memang berewoknya masih blank spot Atau masih pelus-pelus Dan lu ingin utamakan atau fokuskan Untuk progres pertumbuhan di area situ Ini kondisi kulit gue setelah gue derma Cuma ada beberapa titik kulit yang memang berdarah Dan rasanya itu Perih-perih sedap gimana gitu Dan ini rasanya kulit kayak yang ketarik-ketarik gitu Dan perih-perih sedap lah pokoknya Hasilnya kulit gue merah-merah Dan agak sedikit mengkak Jadi pipi gue agak tembem-tembem gimana gitu Ini berarti bagus Derma gue berfungsi dengan baik Setelah lu rasa cukup ngederma kulit lu Lu harus oles serum ke kulit yang udah lu derma tadi Oles serum ini sampai merata semuanya guys Jangan sampai ada yang ketinggalan Karena serum ini berfungsi untuk merelekskan kembali Kulit-kulit kita yang tadi sudah diderma Dan kalau ada kulit yang luka Akibat dari derma roller tadi Itu bisa lebih cepat kering kembali guys Kalau serum sudah benar-benar teroles secara merata di kulit lu Lu diemin dulu sampai kulit benar-benar rileks Dan serum sudah benar-benar meresap ke kulit lu Kalau udah selesai Kalian lanjut cuci muka Dan bersihin kulit kalian yang tadi sudah diderma Kalau gue sih biasanya cuci muka gak pakai sabun wajah Karena kalau pakai sabun wajah Itu biasanya perih-perih ke kulit yang tadi sudah diderma Karena kulit yang diderma itu masih luka Dan pori-porinya masih terbuka lebar sekali Kalau udah selesai Usahakan diamkan dulu selama 24 jam Jadi kalian jangan oles minoksidil dulu dan obat-obatan penumbuh brewok lainnya Ke kulit yang udah kalian derma Diemin selama 24 jam Setelah 24 jam Kalian bisa lanjut oles minoksidil ataupun obat penumbuh brewok lainnya Ini setelah satu minggu Gue pemakaian derma roller Untuk perbandingannya cukup lumayan Di area yang blank spot Di daerah dagu itu sudah banyak Tumbuh pelus-pelus Kemudian di daerah pipi yang tadinya Pelus-pelus semua Itu sudah banyak yang menuju ke Pasit terminal Sebetulnya di kamera ini Tidak terlalu Tertangkap pelus-pelusnya Tapi kalau dilihat secara langsung Ini banyak sebetulnya Ini sudah rapat Cuma kebanyakan Ini masih pelus-pelus Dan ini masih pendek sih Karena ini Seminggu yang sebelumnya Gue trim pakai Ukuran nomor kosong Jadi Tidak terlalu panjang Jadi tidak terlalu kelihatan Tidak sebegitu praktisnya sih Kalau bisa Lo pakai derma roller secara rutin Minimal seminggu sekalilah Untuk memperbaiki Pertumbuhan berewok kalian Di area yang masih blank spot Dan untuk mempercepat Pertumbuhan progres berewok kalian Bagi kalian yang berewoknya Masih blank spot Dan masih kurang rapat Gue saranin Buat kalian Agar kalian pakai derma roller Untuk memperbaiki Progres pertumbuhan berewok kalian Oke Thanks banget Sudah nonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya